Perhelatan Bupati Cup Grestek Motocross Championship 2023 mulai resmi digelar pada Sabtu pagi. Event kelas nasional itu rupanya menyedot perhatian pembalap dari berbagai daerah. Puluhan pembalap seperti dari Banten, Jawa Timur, Kalimantan maupun pembalap lokal Lampung dan Lampung Selatan berkompetisi untuk memperbutkan piala Bupati Lampung Selatan. Perhelatan balap motor tersebut akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Januari 2023 di sirkuit MX GTX Y Ragom Kalianda. Hari pertama diawali dengan sesi free practice atau latihan bebas dan sesi qualifying time, thrill atau babak kualifikasi oleh para pembalap di seluruh kelas. Ada beberapa kelas yang dipertandingkan pada hari pertama. Kelas bebek modif 120 cc, bebek standar FFA Provinsi Lampung, sport 4 tak sampai dengan 250 cc, sport and trail, kelas motocross 65, 85 dan motocross MX Open. Free practice dan qualifying Bupati Cup Grestek Motocross Championship 2023 berjalan seru, penuh tantangan dan lancar. Nampak para pembalap, seluruh kelas bisa maksimal dalam memperlihatkan performanya. Kemudian kualifikasi penentuan grid dengan catatan waktu tercepat. Para pembalap dari masing-masing kelas akan mengikuti qualifying A, qualifying B, moto 1, moto 2 dan final race yang akan diperlombakan kembali dengan durasi masing-masing kelas selama 15 menit. Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Eremanto hadir langsung untuk menyaksikan perlombaan yang digelar di sirkuit MX GTX Wairagom yang berlokasi di desa Kedaton Kecamatan Kalianda. Nanang berharap akan lebih sering lagi mengadakan event-event motocross di sirkuit Wairagom Lampung Selatan, baik ajang nasional maupun internasional. Ia mengaku adanya event tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. Ini terus kita bikin sirkuit ini, sirkuit tempat permanen untuk ajang nasional maupun internasional di Lampung Selatan. Harapannya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dari Lampung Selatan, Dipson Julfansyah, Sabuai TV melaporkan.